Hai semua Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat buttercream ekonomis Hanya 3 bahan aja Rasanya enak banget, super lembut Dan tidak ngendal di lidah Jadi bagi yang susah mencari mentega putih Bisa pakai resep ini ya teman-teman Kita pakai margarin kuning aja Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya Hingga selesai Oke untuk langkah pertama Siapkan wadah, masukkan margarin Sebanyak 200 gram Bebas pakai merek apa aja ya teman-teman Lalu tambahkan gula halus Sebanyak 60 gram Mau pakai gula pasir yang di blender Juga boleh Nah ini kita mixer untuk pertama Kecepatan rendah dulu ya Agar tidak bertebaran Setelah mulai rata Kita naikkan kecepatan menjadi paling tinggi Dan terus dimixer selama 15 menit Nah ini 1 menit Kita stop dulu memixernya Rapihkan dulu pinggiran wadahnya ya teman-teman Agar lebih tercampur rata aja Oke kita gunakan spatula seperti ini Dan kembali di mixer selama 14 menit Atau hingga mengembang 2 kali lipat Setelah kurang lebih 15 menit Nah ini adonannya sudah mengembang Warnanya juga udah lebih pucat Dan lebih ringan ketika di mixer Udah cukup Agar lebih enak rasanya Kita bisa tambahkan susu kental manis Sebanyak 1 bungkus Atau boleh sesuai selera ya teman-teman Kalau udah lanjut kita mixer kembali Selama kurang lebih 2 menit Atau hingga tercampur rata Setelah kurang lebih 2 menit Nah ini udah cukup ya Udah rata Mixernya boleh disisikan Buttercreamnya udah jadi Siap untuk digunakan Bisa untuk bahan oles Topping Atau untuk menghias bolu atau kue Ini serba guna Rasanya udah aku jamin Enak banget Beneran Ini ringan Lembut dan gak ngendal di lidah pastinya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga suka sama rasanya Dan semoga bisa bermanfaat Insyaallah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye